Bersambung 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 Baik Bermisah, saya sekarang ingin menunjukkan kepada Bermisah semuanya khususnya masyarakat muncar Bersambung 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 pemirsa ini ada berapa kamar dua kamar ada dua kamar tapi sama ibu sum tidak pernah ditempati oleh pemirsa jadi bagaimana kondisi kamarnya buksum saya pengen tahu ya Oh inilah kondisi kamarnya buksum subhanallah pemirsa bisa langsung masuk ke sini ini pemirsa Masya Allah ngeri pemirsa ya Aduh ini aduh tuh tuh kayaknya bambu yang menjadi alas yang dibawah ini ternyata sudah rapuh semua Kenapa oleh buksum tidak ditempati ternyata ya kondisinya seperti ini sangat mengkhawatirkan karena di bawah ini sungai pemirsa ya di bawah ini sungai jadi kalau memaksakan diri buksum masuk ke sini sedangkan kondisi apa yang dibuat di bawah dibawah ini sudah sudah tidak kuat lagi jadi dikhawatirkan oleh buksum takutnya buksum jatuh ke bawah pemirsa jadi mungkin kenapa buksum lebih memilih tidur di luarnya karena kondisinya seperti ini dan inilah apa menurut apa yang disampaikan oleh buksum tadi juga menjadi sebuah alasan karena kenapa beliaunya tidak tidur sini karena apa atap yang ada yang apa genting yang di atas itu bocor pemirsa ketika ketika hujan jadi dan bisa juga kita lihat pemirsa ini duduk-duh ini bisa ini sangat-sangat sudah sangat rapuh sekali ini sangat membahayakan membahayakan sekali ini bisa ini bambu-bambu yang ada di apa ring ini katanya ini pelapun-pelapunnya sudah-sangat sudah mau patah-patah semua ini ini kalau tidak cepat diperbaiki ya Allah Masya Allah untuk itu saya sangat mengharap sekali kepada masyarakat muncar kalau diberikan kelebihan di sini monggo kita bareng-bareng bantu buksum untuk memperbaiki rumahnya bisa karena rumah buksum ini kayaknya sudah tidak layak di top dihuni tidak ditempati pemisah dan khusum kalau ntar kebudin ya kita nampak-nampak nampak 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 nah ini pemisah ini kalau barusan saya masuk ke kamar ya kondisinya dan ini mungkin besum ini ke aneka yang tidak tempat nothingnya mana kamar gijong dikening ini juga ada kamar-kamarnya juga udah juga kamu yang anda di sini sudah indik ini menurut informasi dari buksum ini dulu kamar dan dan bahkan juga pernah digunakan, dan sekarang semua kamar room yang ada di sini itu sudah tidak ditempati oleh buksum karena kondisinya seperti ini, ini kamar dan ini ada dapur, ada dapur dan tempat mandinya buksum ya Allah ternyata buksum kalau mandi di sini, bahkan buksum itu yang membuat beliau buksum sampai sekarang tidak bisa jalan menurut apa yang disampaikan oleh buksum, buksum itu pernah jatuh di sini, pernah jatuh di sini sampai sekarang dia itu tidak bisa, jalannya tidak bisa merupakan, jadi inilah kondisi dapur sekaligus tempat mandinya buksum ini pemisah mungkin bisa dilihat, ini sungai ini, jadi jangankan buksum yang sudah jalannya seperti itu kita pun yang masih sehat, sehat ini jalannya sangat takut, harus hati-hati pemisah dan ini juga ini sungai sudah, ini sungai sudah tidak layak dihuni oleh manusia, kasihan buksum ini sudah hancur semua melihat perasaan depois mereka untuk menganggap boleh lakukan di sisi ternyata ravir rasti reaktif 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 Terima kasih telah menonton 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 di tol buksum tak perlu mancing orang yang tak bisa mancing tojuk oke tak bisa tojuk sarin oke artinya katipan apa bisa selama gula bansambian ini bisa lagi apa ringan hanya orang ini kekipa ringan kewajiban keangkui ngelaksan lagi sholat selama bakto dohor asar magrit isya bansopu oke tak bisa mian mancing tojuk tak bisa pancing dengan tojuk ke saren senyaman pangeran maoneng ke pangeran maoneng ke pangeran maoneng ke pancing dengan arwah tak bisa mancing te duung bisa terus terus ni kepeda ya Allah ni ke obeng suku ni adu Hai hehehe aja bernyata aja minta-barni kekembang masuk lem napan washo legeyaman masuk berlaku khususnya punya di budi diadak diwereka beda obeng dari muncar TV kisah kuni tak minyak kibuk gini terima gini terima gini kah Amin tema muntah lima celetanya emang terima sambian podot sambian Nika lah negapodotamnya tak minyak genggih enggih kita p3 gamoke laku belum malem kemarin rezeki boleh guna entar kan toh boleh oke nggak bisa malas punya enggak malas enggak 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 Nesum katika kenapa masih perasaan yang sama gue udah datang kan toh rekan nyambi kenapa bingkisen rekan kenapa aneh ambikanto pasai nyambiakin ruku sejode berobong nih seku nih perasaan yang sama enggak nampak terlalu seneng nampak bunga enggak rumah di bunga ditebaeng gua di ditebaeng merah alhamdulillah pak ini ka kita parta aja sambian kakak adina pengeran mimpian tak tak takkan setengah hari tak nang tarif jadi subuh terahan subuh ngoreng masuk masuk Аduan masuk apal tapi tak ambil di Bagaimana harus menekan? Tidak mengertai. Kembali merupakan dia tidak memperbaikan. Tidak menghitungannya. Berapa harus menekan? Keputu menekan. Ia tidak. Menurut saya tidak menghitungannya. ada sekandang? 5-6 orang tidak ada sekandang jadi pangeran ini pangeran ini lebih rajin lebih rajin sama pangeran oke baik pemirsa mencet TV dimanakah anda berada itulah tadi perbincangan saya dengan Bu Sum yang pada hari ini mendapatkan bengki santalikasi persembahan dari dan Alhamdulillah saya ditemenin oleh Bu Tina yang selalu menemani Ibu Sum membantu Bu Sum yang setiap harinya selalu membantu Bu Sum Bu Sum sekarang tidak bisa masak dan Alhamdulillah Bu Tina yang selalu memasak jadi semua ini nanti saya kasihkan ke Bu Tina biar Bu Tina yang saya ingat masak jadi itulah tadi pemirsa mudah-mudahan apa yang kita berikan ini kepada Bu Sum mudah-mudahan menjadikan tambahan amat ibadah kita semua dan mudah-mudahan acara tali kasih persembahan dari muncar TV ini diberikan keberkahan oleh Allah subhanahuwata'ala yang mana acara tali kasih kita selalu mendatangi para fukoro dan masakin dan yatim piatu yang selalu kita berikan kelebihan rezeki dari muncar TV jadi mungkin pemirsa muncar TV khususnya warga muncar desa kedung rejo tembok rejo dan semuanya yang diberikan kelebihan rezeki oleh Allah subhanahuwata'ala mungkin bisa menyalurkan donasi sebagian rizkinya kepada para fukoro masakin tarjet tali kasih yang pada saat ini kita datangi melalui program tali kasih langsung bisa datang ke muncar TV mungkin itu saja dari kami acara tali kasih persembahan muncar TV jika ada kata-kata kami yang kurang berkenan di ati para pajil dengan semuanya Al-Fakir Muhammad Bisbah mohon maaf yang sebesar-besarnya Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh wabarakatuh mbak Wardah tadi kita sudah proses syuting tali kasih sembah dari muncar TV berjalan dengan lancar karena kan kita sempat lihat-lihat kondisi rumahnya dan ada sedikit apa namanya yang kita berikan kepada Ibu Sum untuk menambah biar beliaunya tidak setiap hari membeli dan kami bawakan dari rumah dan juga ada peralatan sholat juga kita bawakan jadi mudah-mudahan ini menjadikan jembatan kepada Ibu Sum ketika nanti sudah diberikan kesehatan biar beliaunya bisa melaksanakan ibadah sholat lagi terus sedikit juga ada bantuan dari muncar TV berupa uang namun saya tidak bisa memastikan berapa isi uang tersebut karena kita tidak diberikan kewandangan untuk melihat kita sudah asal kasih gitu jadi Mbak Wardah selaku apa yang memberikan apa namanya memberikan petunjuk kepada kepada kami ke muncar TV dan kami juga banyak terima kasih kepada Mbak Wardah mungkin Mbak Wardah ada yang ingin mau disampaikan kepada pemisah muncar TV terkait mengenai apa namanya kehidupan sehari-hari daripada Ibu Sum terima kasih pertama saya sampaikan terima kasih kepada seluruh tim dari muncar TV beserta jajarannya yang sudah benar-benar responnya sangat positif kepada Mbak Sum dan Mbak Tin maaf Bu Sum maksudnya Bu Sum dan Bu Tin untuk Bu Sum sendiri kebetulan memang saya ketemu beliau di jalan pelabuhan dan waktu mau berangkat ke pasar beliau tertatih-tatih pakai tongkat nah beliau itu kesehariannya mencari sisa-sisa solar di apa curigen para nelayan yang hendak mau mengisi solar di pom pelabuhan nah jadi seharinya itu kadang beliau juga tidak sampai satu botol nah satu botol itu harganya 10 ribu nah disitu saya apa namanya terketuk untuk memberikan informasi kepada muncar TV dan alhamdulillah sangat-sangat responnya sangat-sangat positif sekali insyaallah mudah-mudahan kedepannya ada donatur-donatur mungkin melalui dari muncar TV bisa membantu beliau untuk bisa apa ya hidupnya hidupnya juga lebih lebih apa namanya lebih sejahtera lagi ada beberapa donatur yang memang menitipkan riskinya kepada saya total itu mendapatkan 700 ribu rupiah maaf saya sebutkan nominalnya tapi saya nggak berani menyebutkan donatur donaturnya karena mereka juga memprivasi nama beliau jadi 700 ribu itu dari beberapa donatur yang tidak yang tidak bisa saya sebutkan namanya disini saya menyampaikan kepada semua para donatur yang tidak bisa saya sebutkan namanya jazakumullah khairan kathir mudah-mudahan Allah ganti dengan pahala yang berlipat-lipat rizki yang berlipat-lipat dan dijauhkan dari segala musibah dimudahkan segala urusannya amin amin ya rabbal alamin terima kasih kembali kepada muncar TV mudah-mudahan program-programnya juga lebih meningkat lagi dan lebih eksis lagi lebih bermanfaat tentunya untuk masyarakat khususnya muncar dan umumnya untuk kesemuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mungkin apa tadi Mbak Wardah juga membawa uang hasil berhasil dari rekan-rekan timnya dari Mbak Wardah bisa langsung di biar diliput oleh muncar TV sekalian mungkin siap ada masyarakat muncar khususnya masyarakat apa tembok gedung rejok gedung ringin semuanya bisa juga berdonasi kepada Bu Sum mungkin bisa melalui muncar TV dan juga bisa melalui Mbak Wardah sendiri yang biasanya tuh selalu memposting setiap kegiatannya itu di akun Facebooknya bernama Wardah El Yahya Masya Allah saya tahunya informasi tentang Bu Sum ini dalam kebetulan saya buka Facebook ketemu dengan eh Facebooknya Mbak Wardah El Yahya itu makanya langsung konfirmasi Alhamdulillah sekarang bisa terrealisasi Alhamdulillah berjalan dengan lancar Alhamdulillah eh kepada para pemirsa saat ini saya mau menyampaikan uang titipan Rizky dari beberapa donatur sejumlah 700 ribu rupiah yang 200 sudah saya sampaikan waktu beberapa hari yang lalu kepada Bu Sum nah ini yang 500 ribu kebetulan karena waktu itu saya memposting dua orang tersebut jadi Bu Tin sama Bu Sum jadi Rizky ini itu untuk kedua orang gitu jadi 250 untuk Bu Sum yang 250 untuk Bu Tin jadi untuk masalah mutasi biasanya saya sering update di story WA maupun di story Facebook saya jadi bukan niatan untuk ria namun karena ini adalah donasi dari teman-teman saya hanya memberikan sebuah keterbukaan saya juga tidak mau adanya fitnah dari kegiatan sosial ini dan hari ini pada kesempatan ini melalui muncar TV juga saya menyampaikan uang donasi kepada kedua ibu-ibu tercinta ini monggo nikah obok nikah dua sekat obok ih hehehe mudah-mudahan bermanfaat dan tentunya untuk para donatur muncar TV semuanya diberikan kesehatan kelancaran Rizky nya dibahagiakan keluarganya amin amin ya Rabbah lalamin terima kasih banyak puncar TV terima kasih banyak puncar TV terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih